Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya di nusantara jos ya teman-teman kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya ya teman-teman jadi tadi video saya itu baterainya habis ya teman-teman kameranya jadi ini saya langsung ke sampang ya jadi tadi buat ngecas dulu jadi cilacapnya saya skip videonya ya ini saya mau ke arah kebumen ya teman-teman Oke langsung saja ya baik teman-teman sekarang kita lagi berada di sampang ya kita akan menuju ke kebumen ya ini lokasi di hampir menuju pasar sampang ya ini jalannya cukup bagus ya di sini di sini ya unik sebelah kiri ada rumah sakit baru ya namanya rumah sakit piscilah medical center ya teman-teman Oke kita langsung saja menuju pasar ya Oke kita ini sudah mendekati pasar sampang ya ini di sebelah kiri ada masjid besar huwani SMK ternyata teman-teman di sini pasarnya cukup ramai ya ini sudah sudah seperti perkotaan umumnya ya saya cukup besar ini ini sebelah kanan adalah pasar dari pasar sampang ya banyak pertokohan di sini juga banyak sekali bus bus ya teman-teman jadi kalau lewat sini ini cukup ramai ya mungkin kalau nanti bus 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 ini cukup macet ya di daerah sampang ini ya hai 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 uh kita sudah mendekati pertigaan ya teman-teman ini kalau di sini ini hati-hati ya teman-teman soalnya di sini ada lampu merahnya ada dua nah ini lampu merah pertama kalau kita naik motor tuh kalau ini walaupun merah biasanya orang-orang pada robos ya ini temen-temen Hai dan robos nah lewat sini nih kalau motor berhenti nya di sini ya teman-teman Nah di sini saya kita bisa langsung jalan ke arah lurus ya ini kalau ada lurus kita menuju ke kebumen ya temen-temen tapi kalau tadi yang ke arah kiri itu arah dari rawa lo ya temen-temen biasanya orang pemudik itu lewat situ Hai dari arah Bandung atau kota-kota besar seperti tergel terbon Hai rebus lewat itu ya teman-teman lewat kiri tadi menuju ke arah kebumen situ atau ke arah Jogja ya kita ini langsung maju ke arah Jogja ya sudah hijau kita jalan ya bu di kiri jalan itu banyak polisi ya teman-teman sepertinya aku ada hilangan orang ditilang tadi ini batas kota dilacap ya teman-teman tapi ini masih di sampang ya di sini masih banyak pertokohan ya Oh sebentar lagi ada SPU teman-teman Hai belak kiri jalan kita ini jalan menuju prokerto ya itu jalur alternatif ia kebasan ya teman-teman ini ada bumensin SPU sampang ya teman-teman jadi kalau lebaran ini pasti di daerah sini ini macet temen-teman macet tapi kalau udah melewati jalan yang lurus ini pasti kita udah mulai lambat lancar ya tolnya tadi ada lampu merah jadi mungkin biasanya bikin macet ya teman-teman di sini juga ada perintasan kereta api ya ternyata ya di sampang ini ini perintasan kereta api dari arah roya ya teman-teman roya cilacap menuju ke arah Banyumas ya kasiun prokerto mungkin ya di sini banyak orang berjualan ini ya daya dawat hitam ya teman-teman jadi kalau kita mudik lewat sini ini bisa mampir ke itu apa tempat-tempat dawat hitam ya di sini ya teman-teman ini juga ada SPPE ya tuh banyak tempat-tempat istirahat buat kita ya buat beli dawat hitam ya teman-teman tapi itu masih pada tutup ya yang jualan dawat hitam ya teman-teman di sini juga ada masjid ya gua bisa buat istirahat ya ini oke jalannya cukup ramai lancar ya di sini ya hati-hati ya teman-teman teman-teman soalnya di sini jalurnya jalur cepat ya di sebelah sini juga ada terdapat kumensi lagi teman-teman di kanan jalan ya Oh ternyata kumensi ini berdekatan ya teman-teman di kanan jalan ini juga ada tempat wisata ini wisata Sari Rasa ya tempat seperti kolam renang ya teman-teman jadi yang mau berwisata monggo lewat situ ya ya teman-teman ini saya sudah memasuki daerah kebasen ya ini masih di deket kebatasan sampang ya teman-teman ini saya sudah deket dengan perlintasan buntu ya untuk bukan berarti jalannya buntu bukan itu nama sebuah daerah ya teman-teman di sini Oh ini tetapnya menghalangi kita ya teman-teman di daerah buntu ini kita terdapat persimpangan ya teman-teman persimpangan ada empat lajur ya atau permakan jadi kalau di sini ini banyak sekali orang jualan geduk goreng ya teman-teman sini banyak jualan geduk goreng seperti di sukor aja seperti yang saya lihatkan di video sebelumnya ya teman-teman banyak orang jualan geduk goreng ya di daerah sini ya karena ini masih kabupaten banjumas ya teman-teman oke kita sudah sampai di perempatan buntu ya teman-teman perempatan di sini ini ada empat lajur teman-teman kalau di kanan sini kita bisa menuju daerah kaya ya kaya itu bisa sampai ke pantai Widara Payung ya kalau lewat situ Nah kalau lewat kiri ya ini kita menuju Banyumas ya teman-teman nah kalau kita lurus kesana situ kita menuju arah kebumen ataupun Jogja ya teman-teman kita sudah hijau ini lampunya kita jalan ya Nah ini kalau arah kekiri itu ala ke Banyumas atau Prokerto bisa juga arah kurbalingga atau ke Banjarnegara ya lewat situ ya konsobo juga bisa lewat situ di sini banyak pertokohan ya teman-teman biasanya buat tempat istirahat atau rest area pada saat lebaran mudik ya ya teman-teman kita sudah sampai di daerah kemanjen kemeranjen ya teman-teman ini daerah kemanjen kotaknya ini seperti ini kemanjen daerahnya cukup ramai ya banyak bus bus kantor kota di sini terdapat lampu merah ya jadi kalau mudik lewat sini ini seringnya macet teman-teman makinnya macet nah ini lampu merah kita tunggu ya sudah hijau teman-teman ini dalam pasar kemeranjen atau biasa disebut dengan pacar Wijahan ya teman-teman pasar Wijahan di sini di sini ini pemandangannya cukup bagus ya teman-teman karena disini masih banyak pesawahan ya di sini jadi viewnya cukup bagus ya ini di kiri jalan kita ada pemensin lagi ya teman-teman itu bisa lumayan untuk mengisi bensin atau bisa buat istirahat ya teman-teman ini di kanan jalan ini masih banyak juga bakul jawa tirang ya teman-teman ke di kanan jalan terdapat saluran air ya saluran air seperti tempat ini dikasih ya biasanya ya buat sawah ya Oh ini oke teman-teman kita sudah sampai di daerah Sungpyuh ini ya daerah Sungpyuh itu masih di daerah Banyumas ya di Kabupaten Banyumas Kecamatan Taman Sungpyuh ya di Sungpyuh ini aku terdapat rumah sakit ini teman-teman di belah kanan ya rumah sakit amanah Sungpyuh di sini banyak toko-toko ya teman-teman banyak tokoan Oh ini di kanan jalan ini ada Taman Kota Sungpyuh ya seperti alun-alun ya teman-teman di alun-alun nih Taman Kota Sungpyuh ya oke di sini ada lampu merah ya teman-teman lampu merah kuning tadi nah ini kalau arah ke kiri itu yang jalan kecil jalan kecil tadi itu arah ke Soma Gede ya teman-teman kalau yang jalan besar tadi yang baru dicor itu arah menuju jalan Sungpyuh juga tapi tidak lewat perkotaan Sungpyuh ya teman-teman itu sepertinya dipersiapkan buat mudik ya nanti ya nanti ada tembusannya masih tembusannya masih di jalan ini ya teman-teman nanti ada nanti biar kita ini mendekati pasar Sungpyuh ya ini letaknya sudah memasuki perkotaan Sungpyuh ya di sini banyak sekali pertokohan ya di sini banyak lewat truk besar ya teman-teman tapi tapi nanti mungkin kalau mudik truk besarnya ini udah enggak boleh lewat sini ya teman-teman lewatnya jalannya tadi yang baru dicor ya tadi di arah kiri jalan Hai putih ini topnya lumayan-lumayan besar ya seperti di jalur Pandura ya teman-teman ini adalah perkotaan Sungpyuh ya cukup ramai ya di sini Oh itu kanan jalan sebenarnya kita bisa menuju nusabungu ya teman-teman atau daerah istri teman-teman lewat situ juga bisa tapi jalannya kecil ya teman-teman besok kita buat jalur alternatif ya lewat jalur alternatif yang dari ayah dari dari ayah gombong sampai ayah ya teman-teman kita sudah mulai memasuki perbatasan kalau kereta api ya teman-teman kalau di rel kereta api ini ini sangat bahaya teman-teman bahayanya kenapa karena besinya itu terlalu menonjol ke atas ya teman-teman jadi ini kan jalannya rusak jadi tergerus ya terus besinya itu terlalu menonjol ke atas jadi kalau banyak kita terlalu keras itu kita bisa tergelincir ya teman-teman itu tuh aku baik sekali teman-teman Hai jadi kalau kita lewat situ itu jangan ngikutin alur rel tersebut ya nanti kita tergelincir kita jatuh ya teman-teman jadi kita harus nyilang dari rel tersebut ya biar itu tergelincir saat menginjak besi tersebut Hai Oke kita keluar dari sumpiuh ya ini mau hai hai ya Oke teman-teman di sini terdapat underpass ya underpass sumpiuh ya di atas jembatan ini ini buat lewat kereta api ya temen-temen agak tapi menuju Yogyakarta ya lewat situ ya Nah ini teman-teman di kiri jalan kita ini tembusan jalan yang tadi ya teman-teman yang ada lampu merah tadi yang corcoran itu nanti kalau mudik tembusannya lewat sini ya jadi nggak lewat kota sumpiuh ya teman-teman langsung tembus terus ke sini ya Jadi kita memutar lah ceritanya jadi kita enggak ada enggak melewati kemas jalan di kota sumpiuhnya ya tapi kita kalau lewat sumpiuh ya kotanya bisa tapi Hai mungkin tidak direkomendasikan ya teman-teman di sini terdapatmu masih baru ya teman-teman kita bisa buat istirahat itu kalau saat lebih ya teman-teman hai 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 ya teman-teman kita ini sudah sampai di daerah tambak ya teman-teman daerah tambak ini masih Kabupaten Banyumas ya teman-teman daerah tambak ini berbatasan dengan daerah Sumpiuh ya ini di daerah tambak ini banyak sekali bakul sate ya teman-teman yang jualan sate itu banyak biasanya ini ada sepertinya pas longsoran ya di sini udah cukup ramai ya teman-teman tuh ini ada pasar baru teman-teman pasar baru dibangun ya pasar tambak tuh pasar tambak bagus udah ada peningkatan ya di daerah tambak ini pembangunannya luar biasa ya sate bebek ya di sini banyak sekali yang jualan sate ya teman-teman sate bebek ya paling banyak ya di sini ya di sini juga ada masjid baru teman-teman masjid yang besar ya rekomendasi buat itu ya nanti istirahat buat sholat ya teman-teman disitu isoma ya ini jalannya cukup ramai lancar ya teman-teman jadi masih belum ramai sekali ya ini kalau mudik itu pasti ramai sekali di daerah sini ya teman-teman oh ini di kanan jalan ada rel kereta api ya teman-teman jadi ini mungkin sambungan dari rel kereta tadi yang disumpuh ya teman-teman oke teman-teman kita ini sudah sampai di perbatasan antara Banyumas dan kebumen ya teman-teman ya ini batas kotanya ya batas kota kummen disini terdapat kumensin ya teman-teman kumensin ini udah masuk wilayah gumbung ya gumbung kummen ya teman-teman sebentar lagi kita ada uh ini ada tubuh teman-teman nah ini di kanan jalan ya terdapat pelintasan ya jalan menuju ayah ya teman-teman ayah itu pantai ya pantai ayah atau gua jadi jajar ya teman-teman disitu juga bisa lewat buat buat jadi jajar ya teman-teman besok kita lewat situ ya teman-teman buat bikin video jalur alternatif ya teman-teman lewat ayah ya teman-teman ini di daerah rawo kele ya teman-teman rawo kele di sini banyak terdapat orang jualan itu ya teman-teman apa namanya bedek ya di sini orang menggunakan bedek ya atau biasa disebut dengan nira ya seperti tuak ya teman-teman tapi ini tidak peralkohol ya mungkin ya nih banyak yang jual pakai itu ya botol aqua ya teman-teman warna putih-putih kayak susu itu rasanya asam ya teman-teman jadi bagi komodik atau siapapun yang lewat di sini itu bisa membeli badek itu ya buat seger-seger itu buat buka puasa bisa tapi nanti perutnya sakit ya karena itu mengandung asam yang tinggi ya teman-teman di kiri jalan kita ini ada sungai ini ya ini sungai apa sungai kecil ya tapi bagus tapi saya nggak ada batu-batunya ya batunya udah bisa mungkin diambil iya teman-teman ini saya sudah sampai di dekat tempatan ya kalau yang lewat tebumen pasti sudah sering lewat sini ya teman-teman nah ini ada sungai ya sungai apa ini namanya saya kurang tahu ya teman-teman di sini pasti ada dua persimpangan jalannya buat ajo kiri dan kanan itu berbeda ya nanti juga ada jembatan seperti itulah dia teman-teman di depan sana yang mau ke arah gombong ya nanti ada jembatan seperti itu lagi ya temen-temen disini sawahnya sangat luas ya teman-teman bagus buat pemandangan ya jalannya juga sudah bagus sudah dicor ini teman-teman kalau yang mudik ya sebenarnya enaknya itu softbackernya udah diganti ya teman-teman jadi enak di duduk ya teman-teman dia betul-betul apalagi kalau jalan di sororan kayak gini ya teman-teman ini sangat mengganggu sekali buat kenyamanan duduk kita ya teman-teman kita masih di daerah rawak layar ini ada pemensin teman-teman pemensin Sariberi ini sering sekali buat shelter ya tempat beristirahatan kita ya oke teman-teman kita ini sudah mendekati daerah Purbowangi ya ini ada polikliniknya ya teman-teman di depan ini juga terdapat jembatan nah ini jembatannya yang satunya lagi ya teman-teman jembatan yang terbagi menjadi dua jalur ya uh pohon-pohonnya sudah nggak ada yang di tengah ini teman-teman enggak sedikit biasanya pohonnya sangat rindang disitu ya di sebelah kiri ada sungai ya uh sekarang ditutup di temen-temen sungainya nggak kelihatan ditutup seng ya sekarang di kiri jalan ini tetap seng waktu kemarin-kemarin kita bisa lihat sungai dari sini ya sekarang ditutup Oke kita ini sudah memasuki daerah Gumbung ya Gumbung itu letarnya udah masuk ke area kebumen ya temen-temen di sini jalannya masih aspal ya temen-temen jadi mungkin masih ada yang bolong-bolong ya di sini ya jalannya ya oke ini kita sudah memasuki daerah perkotaan Gumbung ya temen-temen di sini ini ada rumah sakit ya rumah sakit TKU Muhammadiyah Gumbung ya cukup besar ya temen-temen pintunya gerbangnya luar biasa ya bagus di Gumbung ini juga biasanya terdapat itu ya mati satayah temen-temen nah ini di belak kiri jalan ini itu jalur menuju Waduk Sempor ya temen-temen kalau mau ke Waduk Sempor itu lewat situ ya ini pintu keluarnya juga besar ya rumah sakitnya ya di dalam ya berarti ya nah oke temen-temen tadi kita bicara tentang Waduk Sempor ya di sebelah kiri jalan tadi ya itu kalau lewat situ kita juga bisa menuju ke ke arah lampok atau banjar negara ya temen-temen mungkin nanti kita bikin video lewat situ ya temen-temen biar tahu jalannya ya oke ini ini pasar Gumbung ya temen-temen kita sudah sampai di pasar Gumbung yang sekali pertokoan ya gede ya pasarnya ya ternyata ya mati luas ini arah ke kanan itu kita bisa ke arah jepis ya temen-temen di sini sangat ramai ya pasti ini kalau lebih kebadan ini pasti sangat ramai ya Nah ini jalur ke kanan ini juga bisa ke pantai itu apa namanya menganti juga bisa lewat situ tuh tokonya besar-besar ya di sini sudah seperti kota besar ya baik teman-teman ini kita sudah sampai di daerah Karanganyar ya teman-teman ini jembatan ini biasanya terdapat hilang polisi temen-temen jadi kalau kita lewat jembatan ini kalau dari arah Karanganyar itu menuju ke Cilacat itu kan ada belokan nah polisinya itu dibawa jembatan jadi kita nggak tahu ya kita langsung lihat nah disini juga ada tokonya pusaka indah ini adalah daerah Karanganyar ya ini pasarnya nih pasar Karanganyar Karanganyar ini diterletak di daerah kebumin ya teman-teman ya teman-teman di sini ada persimpangan ya belok kiri ya teman-teman ini kalau belok kekiri ini sepertinya kalau nggak salah ini lewat ke alun-alun Karanganyar ya lulun karanganyar bumin ya teman-teman itu ada kota ya kota Karanganyar ya ya teman-teman kita ini sudah eh sudah akan memasuki ya akan memasuki area kalau kereta api lagi ya teman-teman kiri rame temen itu apa rumah makan moment ada yang makan di bulan teman-teman kuasa ya tuh kita ini sudah sampai di pelintasan rel kereta api lagi ya temen-temen ini rel kereta api dari arah mana ya arah cilacap mungkin ya temen-temen ya di sini rel kereta apinya mending ya temen-temen nggak terlalu muncul ke atas permukaan ya jadi masih biasa saja ya enggak kayak yang tadi itu kereta apinya sangat heboh ya temen-temen aku tergelincir ya temen-temen wuh disini ada pos polisi ya wuh banyak mobil rusak ya disitu mungkin bakas kecelakaan ya temen-temen di sini jalannya cukup luas ya setelah rel kereta api ini wuh di kiri jalan ini ada tempat istirahat ya temen-temen rest area sepertinya itu ya saya buat makan disitu jalannya cukup luas ini bagus bisa mengurangi kemacetan ya mungkin ya tapi bisa juga menjadi bumerang ya temen-temen karena apa karena mungkin banyak yang desel-desel ya ingin di depan ya wuh ini ada rest area baru juga temen-temen ini kalau belok ke kiri itu ke arah karanggayam ya kita langsung menuju ke daerah kebumin ya ini kita menuju daerah seruang temen-temen oke temen-temen ini ada SPPU ya kita ini sudah sampai di daerah seruang temen-temen kita sudah sampai di dekat kota kebumin ya temen-temen ini di daerah seruang ini banyak sekali tempat pembuatan temen-temen patuh patah ataupun gendeng ya gendeng itu apa ya namanya ya tuh mesin desainnya saya kurang tahu gendeng itu namanya apa ya temen-temen ya di sini daerah seruang ini nanti ada percabangan ya temen-temen percabangan arah menuju Jogja ataupun kota kebumin ya jadi di sini ini ramai sekali ya biasanya ya setiap kali lewat sini pasti macet ini kalau ada musim-musim lebaran ya temen-temen temen-temen di sini ada pasar temen-temen pasar seruang ya pasar seruang di kanan jalan nah ini di sekitar sini kan terdapat itu tempat pembuatan batu patah tuh banyak sekali batu patah di sini jadi yang pengen beli-beli batu patah di sini ya temen-temen mungkin harganya lebih miring ya karena banyak sekali penjualnya ya karena bersaing tuh Oke kita akan memasuki persimpangan jalan ya temen-temen dilarang partai di area sini ya macet temen-temen di kiri jalan ada masjid ini sepertinya sempat istirahat ya buat mudik itu alasan mudik ya ini macet sekali temen-temen oh iya kalau lewat sini ya Nah ini kalau kita ke arah kanan itu arah menuju Jogja temen-temen menuju Jogja lewat situ kalau di sini ke kiri itu menuju kota Bumen ya kata Bumen juga bisa menuju Wonosobo lewat sini juga bisa temen-temen tapi jalannya kurang itu ya kurang saya rekomendasikan ya temen-temen ini ada rel tetapi lagi ya Hai hihihi 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 bentar lagi kita mencapai perbatasan Bumen ya temen-temen nah kita ini sudah mencapai kota Bumen ya temen-temen jadi sekian dulu video kali ini ya temen-temen nanti saya lanjutkan kembali di video berikutnya ya di video berikutnya itu tentang kita muter di kota Bumen aja ya temen-temen oh ini sudah masuk perbatasan kota Bumen ya oke temen-temen sekian dulu video kali ini ya jangan lupa like subscribe dan komen ya temen-temen oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai